Viral pengendara Fortuner Pelateni marah-marah usai nabrak, ngaku adik jenderal, pajaknya mati. Viral seorang pengendara mobil Fortuner pelat Mabes TNI marah-marah usai menabrak mobil di tol Jakarta Cikampek KM57. Pengendara Fortuner itu awalnya mengaku sebagai anggota TNI. Kemudian ia juga mengaku memiliki kakak seorang jenderal yang bertugas di Mabes TNI. Akun X atau Twitter Tante Kost memposting video pengendara Fortuner yang sedang marah-marah sambil membuka jendela mobilnya. Pria itu mengendarai mobil Fortuner hitam berpelat nomor Mabes TNI 8433700. Pengendara tersebut terlihat balik marah karena ditegur usai menabrak mobil milik perekam video. Lu yang tabrak duluan, kata pria berbaju hijau tersebut. Kemudian terdengar perekam video minta diperlihatkan kartu anggota TNI. Ada nih, GW ikutan video juga, ujarnya. Menurut akuntan Tekos, kejadian itu terjadi di KM57 sebelum rest area. KM57 SBLM rest area, plat Mabes TNI, mati lagi platnya, jalan di bahu jalan, potong ke kanan nabrak malah dia yege marah dua alesannya ikutin bis jadi ke kanan. Katanya anggota dan ditanya kartu anggotanya katanya sih ada ya ah, tulisnya. Kemudian pada video selanjutnya, terlihat pria itu sudah turun dari mobilnya. Ia juga merekam pengendara mobil yang ia tabrak menggunakan kamera ponsel. Bapak dinisnya di mana? Tanya seseorang di dalam mobil. Mabes TNI, kakak saya jenderal, Sony Abraham, kata pengendara Fortuner itu. Rupanya ia yang sebelumnya mengaku sebagai anggota TNI itu kini beralih jadi adik seorang jenderal. Loh tadi katanya anggota? Ditanya kartu anggota katanya ada terus mendadak kakaknya yang jenderal. Jadi yang bener yang mana jenderal? By the way abis nabrak, dia ke depan berenti mendadak terus mundur dengan sengaja nabrakin mobil gue. Dengan sengaja? Ya, karena dia bener dua berenti dan mundur, tulisnya lagi. Kemudian pengendara itu terlihat meminta kartu tanda pengenal orang yang merekam video. Seseorang di dalam mobil mengaku sebagai wartawan. Foto aja kartu wartawan saya, kepala biro ya, kata suara wanita di video. Terlihat pengendara Fortuner itu memotret tanda pengenal pemilik mobil. Oh jurnalis, kata pengendara Fortuner tersebut. Kemudian menurut akun itu, pengendara Fortuner tersebut juga menghilang setelah sebelumnya mengaku akan bertanggung jawab. Disimak dengan baik omongan video ini ya, dia tadi bilang jenderal terus berubah jadi pengacara? Jadi pengacara apa jenderal? By the way ada pernyataan dia mau bertanggung jawab dan gue pun sebaliknya tapi dia malah bababelas potong kanan dengan gayanya dia dan menghilangkan. Tabrakan duluan. Bapak anggota apa? Iya, lo yang tabrak duluan. Anggota ya? Enggak. Ada anggota? Ada anggotanya. Ada kartu anggotanya. Ayo bingung-ingung, Pak. Jadi ini aja, keren, ada video juga. Saya tanya dulu. Bapak, ada apa mana? Ya udah. Sekarang itu bapak dinas dimana, kakak bapak? Iya, bapak saya ini. Atau siapa? Kakak saya jenderal. Atau siapa? Tomi Abraham cari. Iya, tapi... Kamu dimana siapa? Bapak saya cuma merasa. Itu, gak bapak. Yang pertama, bapak dari kiri jalan ke sana. Semua dari kiri jalan, gak lihat. Jadi bener? Semua dari kiri jalan. Jadi bener. Masalah benar-benar Tuhan, gue semua kiri jalan. Ini lagi mudik. Gak bapak, gak bapak. Terus bapak pakai mobil yang bukan. Ini, ini. Ini foto aja. Kartu wartawan saya ya. Kepala biru ya. Depannya? Iya. Depannya? Depannya? Ini depan, kak. Depan, kak. Lakangnya, apa? Gak bapak, apa sih? Pinter nih, kena-kena. Saking pintar, ya. Oh, jurnalis. Oh, nih. Mau video-video, gak? Udah, gak usah, pak. Gak usah, yang kesentih, gak? Gak penting, kok. Gak cari, ntar, ya. Iya. Bapak gak mau nanya bapaknya namanya siapa? Jangan lupa subscribe ya! Sampai jumpa. Sampai jumpa.